Halo kawan pajak, selamat datang di video tutorial Direktorat Jenderal Pajak. Pada video kali ini, kita akan membahas tutorial registrasi wakil atau kuasa wajib pajak yang meliputi penunjukan, perubahan, dan pencabutan wakil atau kuasa wajib pajak. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial registrasi wakil atau kuasa wajib pajak yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Mari kita mulai. Ini adalah halaman awal akun wajib pajak. Masukkan NPWP dan password orang pribadi Anda untuk login. Setelah Anda login, Anda akan ditampilkan halaman depan profil wajib pajak. Anda dapat mengubah peran atau rol Anda sebagai wajib pajak orang pribadi atau sebagai wajib pajak yang Anda wakili. Untuk melakukan penunjukan wakil atau kuasa wajib pajak, pada halaman depan profil Anda, pilih menu Wakil atau Kuasa Saya. Selanjutnya, klik tombol Wakil atau Kuasa Baru. Selanjutnya, pilih tipe wakil atau kuasa wajib pajak yang akan Anda tunjuk sebagai konsultan pajak atau pihak lain yang dapat ditunjuk. Kemudian, masukkan NPWP dari orang yang akan ditunjuk dan klik Cari. Selanjutnya, pilih orang pribadi yang ingin Anda tunjuk sebagai kuasa. Lengkapi isian formulir. Pertama, pilih peran dari wakil atau kuasa wajib pajak. Kedua, pilih wewenang hak dan atau kewajiban perpajakan yang akan diberikan. Ketiga, pilih jenis pajak yang akan dikuasakan dan pilih masa pajaknya. Keempat, pilih tanggal dimulai dan berakhirnya kuasa diberikan. Kelima, masukkan nomor dokumen pajak dan detil ruang lingkup kuasa jika ada. Centang pernyataan lalu klik Simpan. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menandatangani dokumen secara elektronik. Pilih penyedia tanda tangan elektronik, misalnya kode otorisasi DJP, lalu masukkan ID penandatangan dan password. Selanjutnya, klik Konfirmasi tanda tangan. Penunjukan wakil atau kuasa wajib pajak berhasil dikirim. Orang yang Anda tunjuk sebagai wakil atau kuasa wajib pajak akan mendapatkan notifikasi pada akun wajib pajaknya. Selanjutnya, Anda perlu meminta orang yang Anda tunjuk untuk menanggapi penunjukan wakil atau kuasa wajib pajak pada akun wajib pajaknya. Untuk orang yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasa wajib pajak, dapat login di akun wajib pajaknya. Selanjutnya, masuk menu permohonan tertunda. Klik Tanggapi untuk memproses permohonan. Anda akan ditampilkan detil penunjukan wakil atau kuasa wajib pajak dan detil hak dan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Isikan keterangan dan centang pernyataan. Lalu klik Setujui. Pilih penyedia tanda tangan elektronik, lalu masukkan ID penanda tangan dan password. Anda juga diminta untuk membubuhkan metrai elektronik. Masukkan username dan password akun imetrai peruri Anda, lalu klik Proses. Selamat! Penunjukan wakil atau kuasa wajib pajak berhasil disetujui. Anda sudah bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai wakil atau kuasa wajib pajak. Jika ada perubahan, seperti masa berlaku surat kuasa, Anda dapat melakukan perubahan wakil atau kuasa wajib pajak. Pada halaman profil wajib pajak yang mempunyai wakil atau kuasa wajib pajak, pilih menu Portal Saya, lalu pilih menu Pembaruan Status, dan pilih Pembaruan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak. Selanjutnya, masukkan perubahan yang akan dilakukan. Lengkapi dokumen pendukung, centang pernyataan, lalu klik Kirim. Perubahan wakil atau kuasa wajib pajak sudah berhasil dilakukan. Lalu, bagaimana jika Anda ingin mencabut wakil atau kuasa wajib pajak? Pada halaman profil wajib pajak yang mempunyai wakil atau kuasa wajib pajak, pilih menu Wakil atau Kuasa. Selanjutnya, pilih Wakil atau Kuasa Wajib Pajak dengan klik Cabut. Masukkan alasan pencabutan, lengkapi dokumen persyaratan, centang pernyataan, lalu Kirim. Lakukan penandatanganan dokumen seperti langkah sebelumnya. Anda telah berhasil mencabut wakil atau kuasa wajib pajak. Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan video tutorial registrasi wakil atau kuasa wajib pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telpon ke Kering Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan video tutorial lainnya. Pajak Kuat, APBN Sehat. Terima kasih telah menonton!